Halo assalamualaikum selamat datang di channel saya di vlog kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman berapa sih pendapatan dari channel yang saya buat ini mungkin dari teman-teman juga sering ya ngeliat kalau yang punya channel sendiri jadi sebagai perbandingan aja jadi ini sebelum saya masuk ke situ saya mau cerita dikit kalau channel yang saya buat ini sebenarnya udah ada dari tahun 2012 cuman eh belum serius belum serius banget buat channelnya baru di akhir 2018 sekitar bulan Oktober November jadi sekitar enam tahun itu channel bener-bener kayak gudang kosong gitu barulah saya mulai pengen bangun serius ini channel barangkali bisa menjadi apa ya tambahan penghasilan ya buat keluarga Oke ini saya merekamnya di bulan Januari tahun 2019 ini saya akan rekap eh total dari seluruh viewers dan income saya dari sepanjang tahun 2018 ya Hai per Januari 2019 ini channel saya Dewa Dewi channel ini punya sekitar 5600 subscriber jadi masih dibawah 10.000 masih terbilang dikit banget dengan total viewers dari keseluruhan channel yang saya buat ini dari keseluruhannya itu udah dapatnya 145357 viewers nah jadi mungkin temen-temen ada nanti yang bisa bandingin ya yang kurang lebih sama subscriber dan total viewersnya Apakah kurang lebih sama viewers dan apa kasor income nya perbulannya ini saya nanti jelasinnya dalam dollar ya karena saya eh ngepcernya dari YouTube studio jadi YouTube studio itu kan kalau di di mobile itu kurusnya dollar kalau kalau dari YouTube studio nya dari PC kan bisa di convert ke rupiah ya jadi ini biar cepat aja sih saya mulai dari total viewers dari bulan Februari 2019 jadi ini perbulan ya Februari 2019 saya dapat viewers sebanyak 10.526 lalu di bulan Maret ya bulan Maret sorry viewers di bulan Maret ini turun dari yang tadi yaitu 7.713 lalu ke bulan April naik lagi 10.873 bulan Mei 10.044 eh sorry eh tadi kan saya salah ngomong sepanjang tahun 2018 sepanjang tahun 2019 jadi di bulan Mei 2019 itu ada 10.044 lalu di bulan Juni 2019 itu ada 7.189 viewers lanjut ke bulan Juli 2019 total viewers yang didapat yaitu sebanyak 8.244 lalu di bulan Agustus 2019 itu total viewersnya 10.133 lanjut ke bulan September 2019 total viewers yang didapat sebanyak 10.411 rata-rata sekitar 10.000 fluktuatifnya di sekitar situ September lanjut ke Oktober ya Oktober 2019 itu mulai naik lebih 10.000 yaitu 12.770 lalu di bulan November 2019 itu sebanyak 13.041 viewers lalu yang terakhir di bulan Desember 2019 itu sebanyak 13.938 nah total viewers yang tadi saya bilang itu ada 145 itu ditambah bulan ini jadi belum saya ambil datanya yang sepanjang bulan Januari ya lalu masuk ke revenue yaitu pendapatan ini saya ngomongnya langsung dalam kurs dollar ya karena dari YouTube Studio Mobile itu langsung dollar saya mulai dari bulan Februari 2019 itu ada saya dapat 0,26 dollar lalu di bulan Maret itu ada 0,40 dollar April 2019 itu saya dapat masih di 0,64 dollar lalu di bulan Mei 2019 itu saya benar-benar dapatnya itu dikit banget yaitu 0,02 dollar lalu di bulan Juni saya nggak dapat karena waktu itu kalau nggak salah saya dapat email dari pihak YouTube nya kalau ada masalah masalah klik apa gitu saya pernah sih buat vlog di vlog keberapa saya lupa juga jadi masalah klik yang tidak sesuai gitu ya saya juga nggak tahu kenapa tapi Alhamdulillah udah udah selesailah masalahnya di bulan Juni nggak ada AdSense di bulan Juli 2019 juga nggak ada AdSense barulah di bulan Agustus 2019 itu dimulai tanggal 25an itu mulai ada AdSense lagi karena masalah yang klik tidak sesuai tadi itu udah selesai Agustus 2019 saya dapat 1,15 dollar lalu di bulan September mulai merangkat naik sebanyak 4,46 dollar lalu di bulan Oktober 2019 itu saya dapat 6,55 dollar di bulan November 2019 saya dapat 5,15 dollar lalu di bulan Desember 2019 yang terakhir ini saya langsung menanjak juga naik Alhamdulillah sebanyak 6,32 dollar jumlah yang benar-benar masih sedikit sekali karena memang yaitu tadi subscriber saya masih sekitar 5 ribuan tembus 10.000 juga belum total viewersnya juga masih di sekitar 100 ribuan dan itu saya juga research ya dari socialblick.com kalau memang dari pendapatan harian itu bergantung dari banyaknya viewers yang masuk tapi ya tergantung juga dari berapa klik iklan yang di klik sama viewersnya jadi nggak ada nggak ada angka yang sama misalkan dengan subscriber 5.000 dengan total dan total viewers mungkin contoh 150.000 itu pasti pendapatannya nggak ada yang saklek sama itu nggak ada karena tergantung viewersnya ngeklik iklannya itu yang mana gitu ya oke itu aja info singkat dari saya pendapatan channel youtube saya sepanjang 2019 ya tadi salah ngomong 2018 yang bener tuh 2019 lupa karena udah berganti tahun 2020 oke terimakasih udah menonton channel ini jangan lupa di subscribe, like, dan share atau komen diskusi di bawah monggo oke terimakasih Assalamualaikum selamat menikmati 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 halo guys terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya untuk perkembangan channel yang lebih baik terimakasih selamat menikmati 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 selamat menikmati